Gimana sih kak, awal mula kak Teddy ini tertarik untuk bernyanyi lagu? Aku, sebenarnya aku kan memang dulunya lahir dari ini, apa di Indonesia, terus apa namanya, sudah main musik sudah dari umur 10 tahun, tapi awalnya gitar. Awalnya gitar, terus akhirnya karena sudah nge-band, terus akhirnya jadi nyanyi. Nah ini kan juga, nyanyinya kan nggak cuma bahasa Indonesia aja ya kak, tapi dari menerjemahkan lagu-lagu Korea, ini kan yang paling unik, karena yang kita tahu kalau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu cukup muda, cuma kalau ke Korea dan ke bahasa Indonesia itu kan kayak ada hal yang unik gitu loh kak, ada kesulitan tersendiri, itu emang udah fasih banget ya kak berarti ke bahasa Korea? Iya, udah bisa. Udah, apa, iya, sudah bisa lancar ke bahasa Korea, ke Indonesia. Terus apa ya, oh iya itu kan peraturan yang sudah fasih banget atau nggak ya? Nah terus awal mula ide itu muncul untuk mengalihkan bahasa dari soundtrack drama ke bahasa Indonesia itu tuh sejak kapan sih? Jadi tahun, sebenarnya sudah lama mau kerjakan itu, apa namanya, sudah lama mau kerjakan dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea ke Indonesia, cuman karena kemarin sempat nggak ada waktu, sekarang ada teman-teman yang bantu juga, musik produser segala macem, akhirnya bisa cepat gitu loh kerjainnya. Tadinya satu, tiga bulan kerjakan satu gitu. Kalau sekarang ini udah bisa, mungkin sebulan satu lagu gitu kak? Iya, sebulan aku usahakan dua sampai tiga lagu sih. Wow, itu progresnya lumayan cepat juga nih. Terus apa sih kak yang membuat kak Teddy ini tertarik untuk mengalihkan soundtrack drama ini ke bahasa Indonesia? Oh gitu. Karena sebelumnya apa ya, aku lihatnya semua orang suka lagu Korea, tapi nggak semua orang ngerti Korea. Terus nggak semua orang yang terjamahkan dari Korea ke Indonesia itu nggak, aku kurang puas gitu, jadinya aku mau ceritakan lebih benar gitu. Karena banyak hal yang susah ditranslate kalau langsung ditranslate begitu. Karena bahasa Korea sendiri kan ada, setahu saya ya, ada beberapa kayak tingkat atau seperti apa itu kak? Oh iya, itu, itu kan yang, itu untuk omongan formal. Tapi untuk bahasa, bahasa apa, bahasa lagu itu kadang-kadang ada yang namanya puisi. Nah, dan puisi itu kadang-kadang ada yang dibilangnya namanya konotasi. Nah, konotasi itu beda gitu loh. Indonesia sama Korea itu konotasinya berbeda. Jadi, banyak arti yang harusnya nggak bisa diterjemahkan secara langsung, tapi, apa ya, tapi kita harus terjemahkan lagi dengan pandangan Indonesia gitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax